Halo teman-teman semua Selamat datang di Karena hari Jumat Selamat datang di The World According to James Transmit Inser edisi Modik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijri Kali ini suasananya beda Ini saya lagi di kapal laut Di atas kapal Sebuku Ini kapal buatan Indonesia Registrasinya dia di Palembang Hari ini hari Jumat Tanggal 5 Maret 2024 Ini di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak Di Cilegon, Banten Cuman ada 5 kapal yang 4 sampai 5 kapal Yang bertugas Salah satunya ini Kapal sebuku Terus ada Saudara-saudaranya Ada kapal legundi Ada kapal batu mandi Dan ada kapal Kapal paling besarnya Portling 3 Barusan tadi Perangkat ke Bakauhni Nggak kebagian kita naik kapal 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 ting 3 Karena perangkatnya telat deh rumah, masuknya pun telat dan kebetulan saya sekeluarga pesan kapal eksekutif jam 3, jam 3 sore. Jadi dapetnya adalah kapal ini, kapal sebuku. Tidak banyak yang saya review ya, karena memang secara layout interior dari kapal sebuku, ya sama aja dengan kapal batu mandi dan kapal legundi ya. Yang tahun lalu menjadi kapal dimana kami pulang dari Palembang ke Jakarta, nyebang dari Bakunani ke Merak gitu, pakai kapal ini, kapal keresannya ini, kapal legundi. Jadi hari ini ada 4 kapal ASDP yang bertugas ya. Kapal ini sepuku, legundi, batu mandi, sama potling 3. Kapal potlingnya kebetulan lagi tidak bertugas, lagi tidak bertugas. Kapal potling, potling 1 ya, yang bekas Inggris itu. Kalau potling 3 itu bekas 4, disana ada kapal Ataya tuh. Salah satu kapal raksasa di selat Sunda di belakang Solo. Dia penyebrangan regular. Kalau kapal terbesar yang di bermaga eksekutif itu potling 3. Sama-sama bikinan Jepang, sama-sama bekas dari Jepang. Bedanya kalau potling 3 itu bekas Fairy Diamond, registrasinya di Osaka. Kalau Ataya tuh bekas Venus, punya penyebrangan dari Hakodate ke Sapporo, Jepang. Itu lagi jalan kapalnya. Dia penyebrangan reguler di Perak. Di penyebrangan reguler Perak itu ada kapal legend. Banyak banget kapal legendnya. Salah satunya yang baru berdinas lagi itu kapal Tribuana. Men sayang hari ini gak kelihatan kapalnya. Eh itu tuh, kapal Tribuana tuh ada disana. Baru mau ini. Akhirnya bisa lihat kapal legenda. Ya kan setelah sekian lama tertidur di Bancung Priok. Karena kesulitan sebuah cadang. Dan pemilik sebelumnya berungkat ya. Akhirnya kapalnya dibeli sama PT ALS ya. Jadinya pakai livery ala PT ALS ya. ALS Ferry. Dan berdinas lagi sekarang di Perak Bakoroni. Di reguler. Itu dia kapalnya. Tribuana. Itu bekas Jepang juga. Bekas Ferry Kawanoe nomor 2. Ada banyak banget kalau kapal-kapal yang legend-legend itu banyaknya di reguler. Ini mudah-mudahan suara musiknya gak kedengeran ya. Karena takut kena copyright masalahnya. Takut kena copyright masalahnya. Jadi, ada banyak banget. Kapal BSP. BSP-1 bekas Jepang itu juga termasuk kapal yang The Legend. Terus kapal Mufidah. Kapal satu perusahaannya dengan Ataya. Itu juga. Akhirnya bisa mendengar langsung. Kelakson indahnya kapal Ataya. Tapi di sana dia di pelabuhan Raya Kulai. Siapnya kelakson berdunya kapal Ataya itu sesuatu. Nyaring. Walaupun, ya itu untuk ukuran kapal besar, nyaring. Walaupun tidak, saya nyaring. Potling 3. Kalau Potling 3 itu nyaring, pake banget. Korsonnya. Karena dia kapalnya besar. Ini kan, Ataya itu kan panjangnya kalau saya tidak salah. Sekitar 144 meter. Kalau Potling 3 151 meter panjangnya. Tadi barusan berangkat kapalnya. Kapal Potling 3 bekas Ferry Diamond Jepang. Kalau ini buatan anak Indonesia. Jadi di penyeberangan Ratbatohun ini banyak banget akan Anda temui kapal-kapal bekas dari Jepang. Kecuali SP Ferry. Kalau SP Ferry itu kapal-kapalnya kebanyakan non-Jepang. Kapal-kapal Eropa. Bahkan ada kapal yang paling besar itu. Kapal Nusa Putra itu buatan Prancis. Sempat juga main di New Zealand. Nah, jadi makanya saya gak banyak review kapal sebuku ini. Gak tur juga. Karena memang ya sama aja layout interiornya dengan kapal-kapal keresannya. Seperti Batu Mandi, Legundi gitu. Kecuali kalau kapal Potling. Potling 1 ya. Potling yang bekas Inggris itu. Nah, itu belum pernah saya review. Cuman sayangnya kapalnya lagi gak bertugas. Entah lagi anchor apa lagi docking ya. Di Tanjung Priuk gak tahu. Itu kapal Tribuananya lagi meluncur ke sini. Kapal legend. Legend banget. Karena sudah berdinas di Indonesia dari tahun 97. Kapal Tribuana itu. Nah, teman-teman. Di The World According to James Cohen Smith Wednesday minggu ini itu sebenarnya saya pengen ngungkapin sesuatu ya. Bahwa sebenarnya pandangan saya terhadap mutik lebaran itu gak berubah dari dulu. Even though dua tahun itu dilarang sama pemerintah karena adanya pandemi COVID-19. Itu di tahun 2020 dan 2021. Lalu pemerintah kemudian mengizinkan mutik lagi itu di tahun 2022. Dan itu harus diakui antusiasme masyarakat untuk mutik lebaran setelah di ban atau dilarang. Karena pandemi COVID-19 itu tinggi gitu. Tapi pandangan saya terhadap mutik itu tetap gak berubah teman-teman. Yaitu, ya simply cuma sekedar kita pulang kembali ke kampung halaman dari perantauan dan ya itu sebenarnya bisa dilakukan kapan aja sih. Gak mesti lebaran. Cuma karena lebaran Idul Fitri ini kan ada cuti bersama yang panjang. Jadi cuti bersama dan libur panjang inilah yang dimanfaatkan oleh orang Indonesia untuk mudik pulang kampung ke kampung halaman. Asal katanya itu dari bahasa Melayu, udik gitu loh. Asal katanya itu dari kata dimana Melayu itu. Melayu itu kembali ke hulu. Melayu itu kembali ke hulu sungai. Setelah berlayar ke hilir. Hilir dari sungai itu. Cuma kemudian mengalami perubahan makna. Dan tren mudik ini itu sebenarnya sudah berlangsung selama lima puluhan tahun. Mudik itu pertama kali populer itu di tahun tujuh puluhan. Karena pada saat itu kan yang namanya pembangunan itu kan masih Jakarta sentris kan. Jakarta itu ibaratnya kayak pusat semuanya gitu loh. Yang mendorong orang di daerah itu datang. Oke itu kapal saling saut-sautan tuh kelaksonnya. Wih. Kebahagiaan seorang James Coinsmith Winster itu adalah menikmati kapal lakson saling bersaut-sautan. Antara kapal bekas pengangkut kereta di Jepang sama kapal Ataya. Itu kelakson kapal Ataya. Nyaring banget. Kebahagiaan. Itulah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Itu kebahagiaan seorang James Coinsmith Winster itu. Dengar kelakson kapal bersaut-sautan tuh udah happy banget rasanya gitu loh. Walaupun bagi sebagian orang ih apa sih cuma denger lakson kapal dong happy banget gitu. Ya oke standar kebahagiaan orang memang beda-beda teman-teman. Kita gak bisa maksain. Kita gak bisa maksain standar kebahagiaan kita kepada orang lain. Itu udah final. Dan orang lain pun gak bisa memaksakan standar kebahagiaannya ke kita. Itu juga udah final gitu loh. Jadi ya kebahagiaan kesenangan orang tuh beda-beda gitu loh. Jadi gak perlu harus. Harus apa kita paksain standar kebahagiaan kita kepada orang lain. Begitupun juga sebaliknya. Gitu. Jadi. Ya sudah gitu loh. Nah lanjut lagi. Jadi kata mudik. Pren mudik dalam artian balik ke kampung halaman itu baru ada di tahun 70an. Karena pada zaman dulu kan pembangunannya Jakarta banget ya kan. Jakarta sentris banget ya kan. Karena Jakarta tuh dianggap sebagai pusat semuanya gitu loh. Pusat semuanya. Dan orang dari daerah berbondong-bondong datang ke Jakarta. Untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Saat-saatan lagi. Kapal Ataya dengan ini. Jadi apa namanya. Jadi tren mudik dalam artian kembali ke kampung halaman itu sudah berlangsung dari tahun 70an. Karena memang efek pembangunannya. Pembangunannya terlalu Jakarta banget gitu. Akibatnya orang dari daerah merantau ke Jakarta. Dan mereka pulang lagi ke kampung halaman kalau libur panjang. Terutama pas lebaran ini gitu. Tapi pandangannya tetap gak berubah ya. Karena pada zaman pandemi virus corona aja kita gak mudik ya. Kita masih bisa terhubung, terkoneksi lewat sambungan digital. Bisa lewat whatsapp video call. Bisa lewat zoom. Bisa lewat skype, bisa lewat sisco webex. Bisa lewat ya apa yang terkoneksi dengan internet lah gitu. Tapi kan bagi sebagian orang kan dengan kita silaturahmi mendatangnya langsung kan pasti ada kesannya tersendiri gitu kan. Kedimbang hanya berjumpa lewat dunia maya gitu. Bagi sebagian orang. Tapi kalau saya sendiri memanglah lebih oke pas corona gitu loh. Dengan kita setiap rahim lewat jalur digital itu udah oke sih gitu. Tuh kapal legenda Tribuana mau merapat. Bentar lagi teman-teman. Kelihatan gak? Kelihatan gak? Kalau dari kamera sih gak kelihatan. Kalau dari kamera sih gak kelihatan. Cuma memang kalau dari pandangan saya langsung itu kapal legendnya. Bentar lagi mau merapat. Kapal Tribuana. Sungguh nikmat. Itu bekas Ferikawa Noe 2 Jepang. Nah jadi. Nah ditambah saya ini adalah orang yang sangat amat konservatif gitu loh. Saya orangnya lebih senang punya kecenderungan menunda mudik. Karena sampai selesai Ramadan dulu baru kemudian saya mudik. Kalau saya gak ada soan-soan dengan keluarga papa saya di Jakarta ya ha-min satu berangkat mudik. Tapi kalau ada acara soan-soan ya setelah sol idu fitri baru berangkat. Atau paling lambat ha plus satu sudah berangkat. Itu kalau saya ada kecenderungan seperti itu. Karena saya punya kecenderungan lebih baik selesaikan dulu puasa Ramadan. Selesaikan dulu ibadah Ramadan. Baru setelah ada pengumuman. Kapan jatuhnya lebaran udah itu acara bebas gitu. Kalau saya gitu orang. Saking konservatif ya saya gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah saya suka mudik gak terlalu. Karena buat saya mudik itu bisa dilakukan kapan aja gitu loh. Gak mesti lebah. Itu kapal legendnya udah mulai mendekat tuh. Kapal Tri Buana. Tuh liat di belakang. Di belakang tuh. Udah mulai merapat. Kapal Tri Buana yang sekian lama. Apa? Pertidur panjang di Tanjung Priuk. Kemudian balik lagi ke jalur Selat Sunda. Kapalnya sih gak terlalu besar ya kapal Tri Buana itu ya. Tapi pada zamannya kapal besar banget. Dia panjangnya itu cuma 115 meter kapal Tri Buana itu. Pada zamannya memang gede banget. Tapi kalau untuk sekarang ya. Semenjak ada kapal Potting 3. Ataya. Nusa Putra. Kemudian Potting. Potting yang bekas Inggris. Udah sih. Jadi kapal Tri Buana itu gak terlalu besar lagi gitu loh. Cuma ya setara dengan kapal-kapal reguler gitu loh yang lain. Ini udah mau jalan di kapalnya teman-teman. Ini ya saya kasih tau. Suling kapal kalau udah 3 kali itu tandanya udah berangkat. Tapi kalau 1 kali itu persiapan. Asepnya ngepul. Aduh asepnya ngepul banget. Asepnya ngepul banget gila. Asepnya ngepul banget gila. Pakai masker dululah. Asepnya ngepul banget. Ini berarti apa? Ini nih. Kita lihat dulu kapal Tri Buana teman-teman. Tuh tuh. Lihat dulu. Kita lihat dulu kapal Tri Buana. Kalau 1. 2. Oke kalau 3 kali udah. Udah persiapan itu tandanya. 3 kali udah persiapan. Yuk kita deketin. Kita deket kesitu. Kita lihat kapal legend teman-teman. Kapal Tri Buana. Nah itu. Kapal legenda. Kapal Tri Buana teman-teman. Baru balik lagi melintas setelah sekian tahun. Ya mangkrak di Tanjung Priuk. Dibeli sama PT ALS. Jadi balik lagi. Aduh nikmat bener. Ini kebahagiaan saya tuh ini. Akhirnya setelah sekian lama cuma lihat di Youtube. Akhirnya bisa lihat kapal Tri Buana langsung teman-teman. Alhamdulillah. Ya mungkin bagi sebagian orang mungkin ora. Tapi buat saya. Kembali lagi teman-teman. Standar kebahagiaan orang itu gak bisa kita pakai. Kita punya standar kebahagiaan sendiri. Orang lain pun begitu. Gak bisa kita paksain. Dia merapat ke pelabuhan reguler teman-teman. Ke dermaga reguler. Dia. Kapal Tri Buana. Bekas feri Kawanoe 2 Jepang. Itu kapal bekas. Ini dia ada uniknya. Dia rem door depannya. Dia gak di tengah teman-teman. Dia agak ke kanan. Rem door depannya. Tuh. Kapalnya kalau dilihat sih gak terlalu besar ya. Panjangnya cuman 115 meter. Kalau dibandingkan dengan Ataya. Oh jauh. Dibandingkan dengan Nusa Putra. Jauh. Jauh. Tuh. Tri Buana Ferry. Tri Buana. Belakangnya. Tri Buana 1 Jakarta. Kapalnya udah ada di Indonesia dari tahun 97 teman-teman. Kalau mau denger klaksonnya Tri Buana. Coba buka Youtubenya. Selat Sunda 766 HI. Klaksonnya tuh. Apa ya. Ya standar sih. Gak nyaring. Gak kecil gitu. Kapal Tri Buana 1. Oke. Ini udah bersih. Nah ini udah mau diberangkatin kapalnya. Asapnya. Repul. Asapnya repul banget. Break dulu ya teman-teman. Ini berarti. Aduh. Coba tolong. Kepada Kemenhub ya. Dan khususnya ASDP. Tolong banget ini kapalnya di audit lagi deh. Emisinya. Tolong banget untuk. Ini kalau tayangan ini sampai ke Kemenhub ya. Tolong banget. Tolong banget sampein ya. Ini tolong. Sampein ke. Apa. ASDP-nya. Tolong banget ini kapalnya di benerin lagi deh. Ya. Tolong banget kapalnya di benerin banget gitu loh. Ini kapal usianya gak. Gak setua. Potling 3 gitu loh. Kalau potling 3 itu kan kapal tahun 90an. Ya kan. Ini kapal baru. Kapal 2010an gitu loh. Tapi emisinya. Udah melebihi kapal. Yang lebih tua dari ini. Gitu loh. Jadi. Tolong banget ini dibenerin lagi deh. Apa. Di bagian. Apa itu. Exhaustnya. Di bagian kenalpotnya. Di bagian pembuangannya itu. Ya. Di bagian. Ya apalah itulah. Di bagian mesin sama di bagian. Pembakaran. Di bagian kenalpotnya. Apalah itu namanya. Ya. Tolong banget dibenerin deh. Tolong banget dibenerin deh. Soalnya asepnya ngepul banget dan. Kayaknya. Perlu diperbaiki lagi deh kapalnya. Udah waktunya. Docking kayaknya. Pancu Priuk kapalnya. Soalnya. Maaf ya. Kapal potling 3. Yang usianya lebih tua dari ini. Itu asepnya gak sengepul tadi. Kapal potling 1. Yang juga lebih tua dari ini. Itu. Gak ngepul banget. Apalagi itu. Pribuana. Kapal yang jauh lebih tua. Dari ini. Itu gak ngepul asepnya. Gak ngepul. Nah yang sebelah kanan. Nah kan.